selamat pagi siang sore dan malam terima kasih telah bergabung dengan channel Arohman jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ada tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang kemampuan ataupun kekuatan yang dimiliki oleh gunakamun sebelum saya melanjutkan cerita ini saya ingin menggaris bawahi dulu karena saya beragama Islam maka patokan-patokannya pun berdasarkan agama saya bukan saya memilih ataupun milah bukan tapi karena pelajaran yang saya ambil karena buku-buku yang saya pelajari ini berasal dari beberapa pemikir-pemikir Islam jadi patokan dasar untuk mengenal kekuatannya gunakamun saya mendasarnya dengan agama saya kita mulai ceritanya mudakamun ini dia memiliki kekuatan kekuatan seperti manusia-manusia lain pada umumnya kita pun sama diberi sama Allah kekuatan maupun kemampuan yang sama dengan budakamun cuma pada garis-garis tertentu budakamun memiliki kelebihan yang lain yang berbeda dengan kita ini ceritanya seperti ini yang mendampingi kekuatan kekuatan udah kanon kalau menurut agama saya Islam itu sama aja seperti yang lainnya seperti manusia-manusia pada umumnya didampingi oleh korinnya didampingi oleh korinan 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 didampingi oleh korinan korinan para leluhurnya juga sifat ruh yang Allah beri kepadanya yang membedakan kekuatan yang kita miliki ataupun kemampuan yang kita miliki dengan budakamun adalah karena kesungguhannya budakamun dalam melatih diri itu perbedaannya jadi dalam melatih diri budakamun di atas rata-rata kita nah satu lagi dalam kodam pendamping dari para leluhur budakamun memang diberi percayaan untuk didampingi para leluhur yang sangat kuat kita pun manusia karena kita juga punya leluhur kita pun tampingi oleh para leluhur tapi tetap berbeda dengan budakamun kalau budakamun para leluhurnya mungkin lebih jauh lebih tinggi tingkatannya ketimbang kita-kita jadi kalau kita lihat bahasan pertanyaan dari kawan kita apa apa dampak kita kalau kita menghinakan ataupun merendahkan budakamun ya jelas ada dampaknya mungkin budakamun akan diam yang mendampinginya jelas tidak terima kalau tiba-tiba budakamun dihindakan didolimi atau direndahkan bagi budakamun pribadi mungkin gaji masalah mungkin bagi dia adalah pendidikan dalam melatih diri tapi bagi yang mendampinginya mungkin itu masalah yang paling berisiko itu adalah budakamun didampingi oleh kodam para leluhurnya itu yang perlu digarisbawahi sama sama dengan kita kita pun didampingi kodam para leluhurnya cuma kodam pendampingi leluhur budakamun kelasnya berbeda dengan kita dan itu cukup lumayan fatal buat kita itu menurut pemikiran saya menurut logika saya nah dari cerita tadi bisa diambil kesimpulan beberapa kemampuan beberapa kekuatan yang mendampingi budakamun itu sama dengan kita cuma kekuatannya yang berbeda selain para para pendamping itu juga budakamun juga didampingi oleh empat saudara kembarnya maka digarisbawahi kekuatan asli budakamun sangat tinggi kalau kita belum tahu itu budakamun saya pikir tidak ada masalah tapi kalau kita sudah tahu itu budakamun itu masalah jadi bisa digaris bawah di sini beberapa kekuatan beberapa kemampuan yang mendampingi budakamun jelas-jelas itu sangat tinggi di luar itu juga budakamun berkawan dengan kegoiban umumnya alam keboiban berarti kalau kita urut satu persatu tentang kekuatan dan kemampuan budakamun sudah di atas rata-rata di atas rata-rata manusia manusia kayak kita-kita ini kedekatan dengan alam itu juga melindungi dirinya jadi kalau kita mau bicara secara hitung-hitungan sangat sulit kalau kita mengatakan menghina budakamun mendolimi budakamun tidak ada risiko itu sangat sulit secara hitung-hituman buat budakamun mungkin tidak ada masalah tapi buat di sekelilingnya budakamun itu mungkin masalah saya rasa cukup ceritanya semoga apa yang saya ceritakan tadi bermanfaat buat diri pribadi saya maupun untuk orang lain akhir kata apabila ada perkataan saya yang salah saya mohon maaf lahir batin dunia akhirat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati